Kisah Dona Wulandari yang viral di media sosial karena batal nikaha, satu gara-gara dituduh membentak calon ibu mertua dan ada kekurangan mahar Rp 700 ribu akhirnya muncul membuat pembelaan. Dona membantah semua tuduhan Anjas, pria asal Palembang yang membatalkan pernikahan tersebut. Dona tegas menyatakan tidak akan mengembalikan uang mahar Rp 35 juta dari pihak keluarga Anjas. Ia bahkan siap memenuhi panggilan polisi setelah ada rencana dari pihak keluarga Anjas yang akan melaporkannya ke polisi. Saya tidak akan mangkir dari panggilan polisi dan saya akan datang. Tidak ada niat untuk mengembalikan uang Rp 35 juta itu karena mereka sudah mengikhlaskan, kata Dona saat memberikan klarifikasi kepada awak media. Dona membantah semua tuduhan yang disampaikan pihak Anjas. Menurut Dona, pembatalan pernikahan itu bukan karena kekurangan uang Rp 700 ribuan dari pihak keluarga Anjas. Dona juga menepis jika pernikahannya batal karena dia telah memaki-maki ibu Anjas dan membanting pintu akibat masalah kekurangan uang tersebut. Tidak hanya itu, Dona juga menegaskan bahwa tenda pernikahan sudah terpasang di sebelah rumahnya. Sementara motor yang disebut dibeli dari uang Anjas, dia membantah semuanya. Soal dirinya sudah empat kali batal menikah, Dona juga membantah hal itu karena ini pertama kalinya dirinya batal menikah dan langsung viral. Terima kasih telah menonton!